ayam memetik manfaat dari keberadaan ulama kenapa? karena orang mana kala belajar ilmu dari ulama, dia jadi menyembelih ayam dengan cara yang dengan cara yang benar pri pun cara menyembelih yang benar pri pun walyuhidda ahadukum syafratahu hendaklah kalian itu mengasah apa nih? mengasah pisaunya jadi jangan sampai kita itu nyembelih ayam menggur gendosing gendosing ketul nah asian ayamnya esrek, 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 esrek orang mati, mati ya beda kalau misalnya pisaunya tajam ya dengan sekali digerakkan tanpa ditekan ya itu kalau pisau itu sudah landep banget enggak ibu enggak itu kalau pisau landep itu tanpa harus didorong itu sudah bisa apa? sudah bisa memotong para manusia menyembelih binatang dengan cara yang benar sehingga binatang merasa nyaman ketika disembelih itu karena para manusia mengambil ilmu dari para ulama kemudian Nabi SAW juga mengatakan walyurih ahadukum labi hatahu hendaklah dia para manusia itu ketika akan menyembelih hendaklah dia membuat hewan yang akan disebelih itu tenang dibikin tidak ketakutan hewannya contohnya misalnya ketika disembelih hari kurban itu jangan sampai hewan mana kala disembelih itu suruh ngeliat suruh diliat sama temannya itu kan biasanya kayak gitu wanten sapi sedoso atau ada kambing sepuluh ketika disembelih disembelihnya di depan di depan teman-temannya dah sapi ini orang ngerti apa-apa eh orang ngerti apa-apa walaupun sapi itu tidak punya akal tapi dia punya punya apa bu perasaan punya insting punya apa insting sapi itu punya insting manusia itu punya insting sapi itu punya perasaan punya kasih sayang binatang juga punya kasih sayang makanya kalau misalnya ada anak ayam akan diganggu induknya diam saja atau melindungi melindungi itu namanya insting insting selamat menikmati